Tidak hanya tubuh mereka yang membeku, tetapi ki, darah, dan kekuatan spiritual mereka juga langsung membeku. Hanya sepasang mata ketakutan yang masih bisa bergerak. Jangan biarkan bawahanmu menyerang lagi. Saya tidak punya niat buruk, Lin Suan memandang Yan Ruyu. Namun, aku merasa kamu terlihat sangat mirip dengan teman lamaku. Apakah begitu? Yan Ruyu berbicara. Suaranya sangat menyenangkan, tapi tidak ada emosi di dalamnya. Dunia ini besar, dan jumlah manusia sama banyaknya dengan bintang. Tidak aneh jika dua orang terlihat mirip. Tuan muda, Anda salah orang. Saya bukan teman lama. Namun, aku merasa begitu. Mata Lin Suan berkedip, dan cahaya kemasan gelap muncul di matanya lagi. Dia ingin melihat apakah ada hal lain yang tersembunyi di balik kulit manusia ini. Kali ini, dia menghela nafas lega. Karena ia menyadari bahwa kecantikan di hadapannya berbeda dengan penjaga sebelumnya. Orang-orang itu adalah iblis dalam kulit manusia. Namun, ada sisik di dalamnya. Yan Ruyu adalah manusia dari dalam keluar, tapi ada aura iblis di tubuhnya. Hal ini menyebabkan Lin Suan curiga bahwa mungkin pihak lain telah mengembangkan semacam metode budidaya iblis atau abicna. Itulah sebabnya dia memiliki aura iblis seperti itu. Dia masih manusia. Oleh karena itu, Lin Suan semakin yakin bahwa dia adalah zao sue. Di depan, Yan Ruyu melambaikan tangannya, dan es serta salju dengan cepat mencair. Empat pembangkit tenaga listrik yang dibekukan juga berhasil diselamatkan. Suara mendesing. Mereka segera datang ke sisi Yan Ruyu dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Metode yang mengerikan. Prajurit perkasa di sekitarnya terkejut. Es yang begitu mengerikan bisa langsung membekukan prajurit perkasa yang tertinggi. Namun, hal itu dengan mudah diselesaikan oleh Yan Ruyu. Tampaknya Yan Ruyu ini tidak hanya cantik, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Sepertinya dia sudah melampaui kekuatan tertinggi. Mungkinkah dia telah mencapai alam perkasa yang tiada taranya? Mereka tersentak. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Pihak lain sangat kuat, jelas tidak lebih lemah darinya. Saat ini, Yan Ruyu berkata dengan lembut. Perjamuannya hampir selesai. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Suara mendesing. Kerumunan otomatis menyingkir. Di sampingnya, ada empat kultifator kuat yang melindunginya. Dua penggarap klan iblis yang terluka di kejauhan juga terbang ke sisi Yan Ruyu. Lin Suan tidak bergerak. Matanya berkedip dan dia berkata dengan suara yang jelas. Perian, menurutku kita akan bertemu lagi. Karena pihak lain tidak mau mengakuinya, dia tidak perlu meletakkan semua kartunya di atas meja. Bagaimanapun, dia sudah tahu nama Yan Ruyu. Apalagi dia sangat terkenal. Jika dia ingin bertemu dengannya lagi, itu akan sangat mudah. Mungkin, Yan Ruyu tidak berbalik. Dia memimpin sekelompok orang dan segera pergi. Setelah Yan Ruyu dan yang lainnya pergi, semua orang menghela nafas. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang sangat cantik. Senang rasanya bisa melihatnya lagi. Lin Suan kembali ke Murong King Cheng dan yang lainnya. Panen hari ini cukup melimpah. Dia melihat dua teman lama. Salah satunya adalah Yan Ruyu, yang lainnya adalah Luoli. Di antara mereka, Luoli juga memberitahunya banyak informasi tentang neraka dan sarang 10 ribu naga. Ini sangat penting bagi Lin Suan. Karena dia sudah menerima beritanya, tidak perlu tinggal di sini. Oleh karena itu, dia bersiap untuk pergi. Murong King Cheng tidak keberatan. Namun, Zhao Ziruo sedikit khawatir. Dia berkata, Saudara muda Lin, apakah kamu yakin ingin pergi begitu saja? Saat ini, bagian luarnya mungkin dipenuhi oleh para ahli dari Istana Tuan Kota. Jika dia keluar sekarang, dia mungkin akan masuk ke dalam jebakan. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Lin Suan tersenyum. Itu bukan kepribadianku. Saat dia berbicara, dia menarik Murong King Cheng dan memimpin untuk pergi. Xiao Kuang, Ling Er, dan yang lainnya juga pergi. Zhao Ziruo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan identitasnya sebagai saintes milik Murong King Cheng. Orang-orang di Istana Tuan Kota tidak akan berani berbuat macam-macam. Apakah anak ini akan pergi? Puluhan juta pembudidaya di sekitarnya melihat Lin Suan dan yang lainnya berjalan keluar. Segera, hati mereka ada di mulut mereka. Jika dia keluar sekarang, dia akan mendekati kematian. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Kianshan, Teng Kun, dan para jenius muda lainnya semuanya mengungkapkan senyuman sinis ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka akhirnya menunggu saat ini. Selama mereka mengusir pihak lain, mereka dapat menjamin bahwa pihak lain akan dipotong menjadi daging cincang dalam sekejap. Ayo pergi. Tuan Muda Kianshan, Teng Kun, dan yang lainnya berdiri. Mereka segera menelan pil untuk menekan luka di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka keluar. Karena mereka ingin melihat pihak lain dibunuh dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan kebencian di hati mereka. Melihat Tuan Muda Kianshan dan yang lainnya berjalan keluar, para ahli Raja Rilem di sekitarnya berseru. Mereka semua pindah, ingin menyaksikan pertempuran itu. Lagi pula, hal menarik seperti itu mungkin tidak akan terjadi sekalipun dalam beberapa ratus tahun. Dan di atas Istana Bunga Bulan, sesosok tubuh berkerudung hijau berjalan keluar. Dia berpegangan pada pagar dan melihat ke bawah, matanya berkedip-kedip. Tuan, apakah kita tidak perlu melakukan sesuatu? Ada beberapa wanita berpakaian merah di sekelilingnya. Mereka bertanya dengan hormat. Luoli menggelengkan kepalanya. Tidak, dengan kekuatan Saudara Suan, pasti tidak ada masalah. Namun, peraturan Istana Bunga Bulan tidak boleh dilanggar. Kali ini, selain Saudara Suan, bunuh semua orang yang menyerang di Istana Bunga Bulan. Ya, niat membunuh yang dingin muncul di mata wanita berbaju merah di sekitarnya. Di luar Istana Bunga Bulan, suasananya sangat husuk. Tempat itu dipenuhi orang. Beberapa dari mereka adalah ahli dari Istana Tuan Kota, tapi tentu saja, ada juga ahli dari keluarga lain. Mereka semua datang setelah menerima pesan dari dalam. Terutama orang-orang dari Istana Tuan Kota, semuanya memiliki ekspresi muram. Karena seseorang sebenarnya berani melukai Tuan Muda Kianshan. Ini membuat mereka tidak percaya. Di kota Kianshan, masih ada seseorang yang berani menyerang Tuan Muda Kianshan. Bukankah ini berarti mencari kematian? Jika bukan karena pertempuran tidak diperbolehkan di Istana Bunga Bulan, mereka pasti sudah menyerang. Tapi saat ini, mereka sudah menutup semua pintu keluar. Selama pihak lain berani keluar, mereka akan langsung menangkapnya. Segera, pintu Istana Bunga Bulan terbuka, dan sekelompok orang keluar. Melihat pemandangan ini, para ahli di luar menahan nafas. Tatapan mereka seperti pedang tajam saat mereka menoleh. Namun segera, mereka mengerutkan kening. Pasalnya yang keluar bukanlah musuh yang mereka bayangkan, melainkan seorang wanita. Seorang wanita cantik. Di sampingnya, ada beberapa sosok dengan aura yang sangat kuat. Merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, para ahli di samping wanita itu menjadi gugup. Masing-masing dari mereka mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Mereka siap menyerang kapan saja. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan menghentikan bawahannya. Saat berikutnya, dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke depan. Para ahli di belakangnya mengikuti. Sepanjang seluruh proses, para ahli dari Istana Tuan Kota dan para tetua keluarga lainnya tidak bergerak. Jagoan. Segera, Yan Ruyu dan kelompoknya pergi melalui udara. Setelah Yan Ruyu, sosok di dalam keluar dari waktu ke waktu. 2312 Di antara mereka, Tuan Muda Kianshan, Tuan Muda Tertua dan kedua dari keluarga Teng, dan anak ajaib dari keluarga besar lainnya adalah yang pertama keluar. Begitu mereka keluar, mereka bergegas maju untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dan tetua keluarga mereka sendiri. Kemudian, mata mereka menjadi dingin saat mereka mengertakkan gigi dan menatap pintu keluar. Akhirnya, di bawah tatapan mereka, sekelompok orang lain keluar. Mereka di sini. Tuan Muda Kianshan berteriak dingin, dan wajah tampannya menjadi garang. Pusat kekuatan Istana Gubernur di belakangnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dentang. Dalam sekejap, mereka mengeluarkan pedang dan pedang mereka siap menyerang kapan saja. Membunuh. Tuan Muda Kianshan melambaikan tangannya, dan pembangkit tenaga listrik di rumah Gubernur segera menyerang ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan sosok bergerak bersama seperti bayangan yang berkedip-kedip dan langsung tiba di depan Lin Suan. Ledakan. Ledakan. Serangan yang mengerikan, domain raja, meledak ke bawah tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan wilayah pedang naga di tubuhnya langsung melonjak, berubah menjadi naga sejati yang menyerang ke segala arah. Bang. 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 Delapan sosok dikirim terbang mundur. Masing-masing dari mereka ditusuk oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya dan dipaku pada kekosongan. Mereka yang menghalangiku akan mati. Suara Lin Suan dingin, dan aura pembunuh mengelilingi tubuhnya seperti dewa kematian. Suaranya yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah. Mendengar ini, semua orang terdiam. Pembangkit tenaga listrik di depan memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di belakang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dia terlalu mendominasi, bahkan lebih mendominasi daripada di Istana Bunga Bulan. Berat, jadi bagaimana jika kamu sombong? Ini bukan Istana Bunga Bulan, di mana tidak ada keraguan. Apakah Anda pikir Anda bisa bersaing dengan seluruh Istana Gubernur? Tuan Muda Kianshan berteriak dengan dingin. Di sisi lain, Tuan Muda tertua dari keluarga Teng, Teng Kun, dan anak ajaib lainnya juga mencibir. Ada banyak sekali orang di sekitar mereka, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Aura pembunuh di tubuh mereka memadat menjadi sangkar yang memenjarakan seluruh ruangan. Apakah begitu? Kamu sangat percaya diri, tapi kamu bisa mencobanya. Lin Xuan memandang sekeliling dengan jijik dan tidak peduli. Di sampingnya, Murong Qingchen juga berhenti tersenyum saat aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Naga merah mendengus dingin. Ayo, 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 berbaris dan biarkan Ben Huang memanggangmu. Xiao Kuang, Xiao Linger, dan Zhao Ziruo juga diam-diam mengedarkan energi spiritual mereka, bersiap menyerang kapan saja. Mengenakan biaya, bunuh dia, Tuan Mudakian San dengan dingin mendengus. Kali ini, lebih dari sepuluh ahli bergegas keluar. Tidak hanya itu, para tetua keluarga di sekitar Istana Tuan Kota juga pindah. Dalam sekejap, 50 hingga 60 angka berkedip di udara. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di Istana Ilusi Bunga Bulan sangat terkejut dan tidak berani keluar. Mereka mulai mengkhawatirkan Lin Xuan. Formasi yang sangat kuat, saya khawatir tidak mungkin menghentikan mereka, bukan? Lin Xuan melihat pemandangan ini dan mendengus dingin. Lalu, dia berkata, lakukan. Harimau. Murong King Cheng dan naga merah berdiri. Di sampingnya, Xiao Kuang juga berkata, Nona Ziruo, tolong bantu aku menjaga linger. Saat dia berbicara, Xiao Kuang juga mengambil langkah maju dan mengeluarkan pedang di punggungnya. Baiklah, Xiao Ziruo menghela nafas. Dia tidak menyerang, tapi pergi ke sisi linger dan membentuk layar cahaya, menyelimuti mereka berdua. Anda masih ingin menolak, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Di depan, Tuan Muda Kianshan, Teng Kun, dan yang lainnya mencibir. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Lin Xuan juga mulai bergerak. Naga merah memuntahkan bola api naga, menyemprotkannya ke depan. Murong King Cheng menembakkan teratai lima warna, kelopaknya yang cerah menari-nari di udara. Lin Xuan bahkan lebih kuat. Pedang jurang naga kuno di tangannya terus membesar, seperti gunung besar, dan menekan ke bawah. Dalam sekejap, lima ahli di depannya terbunuh oleh cahaya pedang yang menakutkan. Ledakan, 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 ledakan dahsyat terdengar antara langit dan bumi, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Segera, Tuan Muda Kianshan dan yang lainnya berteriak. Sialan, ini tidak mungkin. Mereka menemukan bahwa pihak lain telah memblokir serangan mengerikan itu. Ada lebih dari lima puluh ahli. Bagaimana pihak lain bisa memblokirnya? Pihak lain hanya memiliki empat orang. Mereka telah melihat kekuatan Lin Xuan. Mereka juga telah mendengar reputasi Xiao Kuang. Dia adalah seorang ahli dari Sekte Hong. Namun, apa yang terjadi dengan ular merah dan wanita cantik itu? Keduanya memiliki aura yang sangat kuat, dan kekuatan ilahi yang menakutkan dapat mengobrak abrik suatu area hanya dengan mengangkat tangan. Ini adalah empat ahli yang tiada taranya. Kulit kepala mereka kesemutan. Tuan Muda Kianshan dan Tengkun meraung dengan ganas. Bunuh, bunuh mereka semua. Keduanya akan menjadi gila. Mereka tidak menyangka para ahli dari keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Berdengung. Lusinan angka dengan cepat ditagih. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar bergabung untuk mengatur susunannya. Huff. Naga merah mendengus dingin, melambaikan cakar naganya dan mengayunkan ekor naganya, dan energi mengerikan melonjak keluar. Lin Xuan mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, dan energi mengerikan meledak, langsung merobek seluruh langit. Segel Setan. Saudara San. Langit menghancurkan. Tiga jurus mematikan dilepaskan, membunuh ke segala arah. Membunuh. Lin Xuan mengayunkan pedang kunonya lagi. Pola kacau. Tanda pedang yang menakutkan langsung merobek kehampaan. Kekuatan luar angkasa melanda banyak ahli. Pada saat ini, Lin Xuan seperti dewa perang, tak terhentikan. Bayangan naga juga muncul di tubuhnya, dan itu sangat menakutkan. Tidak baik, anak ini terlalu kuat, lari cepat. Banyak tetua keluarga berseru. Mereka awalnya mengira bisa membunuh pihak lain dengan bekerja sama. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Kekuatan pihak lain benar-benar di luar imajinasi mereka. Ini jelas sebanding dengan serangan seorang ahli yang tiada taranya. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan terbunuh. Oleh karena itu, untuk sesaat, banyak keluarga yang berniat mundur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak tetua dan elit muda dari keluarga tersebut pergi. Naga merah melihat pemandangan ini dan mendengus dingin. Ingin pergi, tidak begitu mudah. Dia melambaikan cakar naganya, dan langit tertutup awan gelap, dan hujan lebat turun. Gemuruh. Petir menyambar, dan itu adalah pemandangan kehancuran. Para tetua dan pakar keluarga itu diselimuti oleh hujan dan kilat, dan mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itu bukan hujan biasa. Saat tetesan air hujan menerpa tubuh mereka, mereka langsung menembus tubuh mereka. Bajak laut harus mati. Dan kilat itu seperti kesengsaraan surgawi, menyambar mereka hingga mereka menjerit terus-menerus. Dalam sekejap, tiga keluarga langsung hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Ini terlalu mengerikan. Awan dan hujan. Ini benar-benar kemampuan ilahi legendaris dari ras naga. Tampaknya ini pastilah naga banjir. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu juga berseru. Di sisi lain, Murong King Cheng menggunakan kemampuan ilahi bunga terbang, dan kelopak bunga menari-nari di langit. Itu sangat indah. Namun dalam sekejap, hal itu menewaskan ahli dari dua keluarga. Adegan ini juga mengejutkan. Xiao Kuang menggunakan teknik pedang yang menakutkan dan juga membunuh banyak ahli. Lin Xuan bergegas keluar seperti hantu. Targetnya adalah Tuan Muda Kianshan dan dua Tuan Muda dari keluarga Teng. 2313. Selamatkan aku. Setelah melihat ini, kulit kepala Tuan Muda Kianshan menjadi mati rasa, dan dia tidak berani melawan sama sekali. Dia mundur ke belakang. Para tokoh dikdaya dari kediaman gubernur bergegas maju satu demi satu. Dentang. Mereka berlima bergabung dan memblokir Lin Xuan. Namun, mereka berlima juga terdorong mundur. Tiga di antaranya terluka parah, dan dua di antaranya bahkan muntah darah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Setelah melihat ini, tubuh Lin Xuan bergoyang. Alih-alih melanjutkan, dia berbalik dan menyerang Teng Kun dan Tuan Muda Tertua dari keluarga Teng. Berengsek. Menyerang. Teng Kun dan Tuan Muda Tertua dari keluarga Teng meraum marah. Di saat yang sama, keduanya mundur dengan panik. Huff. Ketiga tetua keluarga Teng keluar. Mereka dengan cepat menggunakan domain raja mereka dan bergegas keluar dari tubuh mereka. Mengaum. Siluet tiga ular menakutkan muncul. Ini adalah domain raja mereka, dan tampak nyata. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mengaum. Begitu ular melonjak berkepala tiga muncul, mereka langsung menerkam Lin Xuan. Ruang di depan mereka langsung hancur, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wuss. Lin Xuan melambaikan pedang kunonya dan melepaskan tiga garis pedangki untuk melawan ular. Bum-bum-bum. Tiga garis pedangki bertabrakan dengan Soaring Serpens, menyebabkan tabrakan yang mengejutkan. Retakan. Pedangki dihancurkan oleh Soaring Serpens, dan Soaring Serpens meredup. Mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Berengsek. Melihat ini, ketiga tetua dari keluarga Teng tampak murung. Pedangki lawan mereka sangat kuat. Lin Xuan menyipitkan matanya. Sepertinya keluarga Teng punya beberapa trik. Siluet ular melonjak sangat mirip dengan beberapa binatang iblis kuno. Apakah keluarga ini ada hubungannya dengan klan iblis? Dia tidak tahu, tapi dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup. Berdengung. Selanjutnya, dia menginjak kakinya, dan formasi pedang pembunuh iblis langsung menutupi sekeliling. Pedangki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari tanah dan menyerang tuan muda tertua dari keluarga Teng dan Tengkun. Kau mendekati kematian. Melihat ini, para tetua dari keluarga Teng berteriak dengan marah dan ingin menghentikan mereka. Namun, pedang pembunuh iblis Ki terlalu menakutkan. Itu membawa niat membunuh yang tak terbatas dan langsung menyelimuti Tengkun dan tuan muda tertua dari keluarga Teng. Enyah. Kedua pemuda jenius surgawi itu meraum dengan marah. Armor muncul di tubuh mereka, layar cahaya, dan jenis pertahanan lainnya untuk dilawan. Suara mendesing. Mereka menghindar dengan panik, tapi tempat mereka berada sepenuhnya diselimuti oleh lautan darah. Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Peng-peng-peng. Hanya dalam satu bentrokan, armor, perisai, dan penghalang cahaya mereka hancur, meninggalkan retakan yang mengerikan pada mereka. Tidak. Keduanya berteriak dengan liar, tetapi mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Pada saat krisis, tatapan ganas muncul di mata mereka, dan sisik hijau muncul di tubuh mereka. Sisik hijau itu sangat ganas, menutupi seluruh tubuh mereka segera setelah muncul. Ledakan. Dentang gelombang. Pedangki menebas tubuh mereka, menghasilkan suara keras, dan keduanya terlempar. Eh. Lin Suan mengerutkan alisnya dan berkata dengan ringan. Karena hasilnya di luar dugaannya. Awalnya, aura pedang yang menakutkan seharusnya mampu memisahkan mereka berdua secara langsung. Namun, serangan itu hanya melukai mereka berdua, dan tidak membunuh mereka. Saat dia melihat sisik hijau di tubuh lawannya, pupil matanya mengecil. Klan Iblis. Lin Suan terlalu terkejut karena orang-orang yang melindungi Yan Ruyu sebelumnya memiliki sisik seperti itu di tubuh mereka. Namun, pihak lain memakai kulit manusia. Namun, mengapa keluarga Teng memiliki skala seperti itu juga? Mungkinkah pihak lain juga berasal dari klan Iblis? Dia terlalu kaget. Raja yang maha kuasa di sekitarnya juga berseru. Dikabarkan bahwa keluarga Teng adalah klan setengah Iblis. Sepertinya itu benar. Iya, konon nenek moyang mereka lahir dari perpaduan ular yang terbang tinggi dan manusia yang sangat kuat. Mereka awalnya mengira itu hanya legenda, tapi sepertinya itu benar. Suara diskusi bisa didengar. Setelah Lin Suan mendengarnya, dia menyipitkan matanya. Klan setengah Iblis. Dia tidak menyangka keluarga Teng memiliki latar belakang seperti itu. Di sisi berlawanan, Tuan Muda tertua keluarga Teng dan Teng Kun juga memuntahkan setegup darah. Kemudian, sisik di tubuh mereka berkedip-kedip dan dengan cepat menyembuhkan luka mereka. Ada tanda pedang yang menakutkan di tubuh mereka yang membelah sisik mereka, memperlihatkan tulang putih yang dalam. Untungnya, mereka telah mengaktifkan garis keturunan klan Iblis dalam sekejap, menyebabkan tubuh mereka menjadi sangat kuat. Selain sisik di tubuhnya, mereka tidak dipotong menjadi dua. Namun, ekspresi mereka sangat suram dan dingin. Brat, kamu mendekati kematian. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Teng Kun mengertakkan gigi, dan Tuan Muda tertua keluarga Teng dikelilingi oleh aura pembunuh. Ketika para tetua melihat ini, mereka tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka, dan sisik muncul di tubuh mereka. Sosok ilusi ular yang terbang berputar-putar di belakang mereka. Sosok ular yang mengjulang tinggi ini berputar-putar di udara dan mengembun menjadi ular yang lebih besar lagi yang mengjulang tinggi dengan panjang 30 ribu meter. Apa ini? Semua orang tercengang, tapi seseorang juga berseru. Ini adalah kekuatan garis keturunan mereka. Mereka berasal dari klan yang sama, sehingga kekuatan garis keturunan mereka secara alami dapat digabungkan. Astaga, serangan ini terlalu mengerikan. Itu pastinya berada pada level yang maha kuasa yang tiada taranya. Aku ingin tahu apakah bocah ini bisa menolaknya. Mengaum. Ular yang menjulang setinggi 30 ribu meter itu menari-nari di udara dan menutupi seluruh langit. Begitu muncul, ia terus mengaum, dan suaranya menghancurkan sembilan langit. Kemudian, tubuh dan kepala raksasa itu menyerang Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Tanda di langit berkedip-kedip, dan cahaya menembus sembilan langit. Adegan ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Orang-orang di belakang segera melarikan diri ke Istana Bunga Bulan, karena di dalam istana terdapat formasi yang dapat melindungi keselamatan mereka. Para ahli di luar juga memasang baju besi atau perisai untuk mempertahankan diri. Karena dampak energi ini saja sudah cukup untuk membunuh yang maha kuasa biasa. Jika putra mereka dipukul secara langsung, dia pasti akan terbunuh seketika. Tidak bagus, mundur. Ketika Xiao Kuang melihat pemandangan ini, dia segera mundur, melindungi Xiao Linger dan mundur ke Istana Bunga Bulan bersama Zhao Ziruo. Hanya Lin Suan, Murong King Cheng, dan naga merah yang tersisa di depan mereka. Ketiganya bersinar terang, menahan dampak energi yang mengerikan. Pada saat ini, Lin Suan juga pindah. Pedang kuno di tangannya menebas ke depan, dan cahaya pedang yang cemerlang menebas, berubah menjadi naga besar yang menari di udara. Naga besar itu tampak nyata, dan sangat kuat. Saat itu muncul, ia meraung dalam kehampaan. Bum-bum-bum. Sosok ilusi naga dan ular bertarung di langit. Semua orang terkejut. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pertarungan antara ular yang menjulang setinggi 30 ribu meter dan naga besar yang menakutkan mengguncang sembilan langit. Mereka mungkin belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Lin Suan. Kita harus tahu bahwa ular yang melonjak di depan mereka dibentuk oleh ahli keluarga Teng yang tak terhitung jumlahnya, dan itu setara dengan serangan dari yang maha kuasa yang tiada taranya. Meski begitu, pihak lain masih bisa memblokirnya. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Berapa level yang telah dicapai bocah ini? Apakah dia telah mencapai tingkat yang maha kuasa yang tiada taranya? Ledakan. Saat mereka membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, pemandangan di depan mereka berubah lagi. 2314 Terjadi ledakan besar di langit. Ular melonjak meratap saat kepalanya diremukkan oleh cakar naga. Cahaya rune yang mengerikan tersebar ke segala arah. Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menebasnya. Engah. Hantu ular melonjak terbelah menjadi dua bagian. Cahaya tersebar, dan tubuhnya yang besar menyebabkan retakan muncul di angkasa. Engah. Engah. Seniman bela diri keluarga Teng semuanya memuntahkan darah dan terbang mundur dengan wajah pucat. Mereka mencengkeram hati mereka karena terkejut. Brengsek. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Pembangkit tenaga listrik keluarga Teng menjadi gila, terutama Tengkun dan tuan muda tertua dari keluarga Teng. Mereka ketakutan seolah-olah baru saja melihat hantu. Itu adalah seorang pemuda yang levelnya hampir sama dengan mereka. Bagaimana dia bisa menahan serangan yang maha kuasa? Mereka tidak berani membayangkan. Meskipun mereka adalah para jenius terkemuka, mereka masih jauh dari mampu menandingi sosok yang maha kuasa. Karena itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Namun, pihak lain yang melakukannya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Murid tuan muda Kiansan mengerut. Adegan ini mengejutkannya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Dia hanya melihat aura pihak lain dari orang suci dan orang suci yin yang dari sekte yin yang. Dengan kata lain, pihak lain adalah seorang saint. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Orang suci adalah eksistensi teratas di kalangan anak muda. Secara umum, pada level ini, orang suci dan orang suci pada dasarnya memiliki kekuatan tempur yang maha kuasa. Meskipun mereka juga merupakan anak ajaib, mereka tidak berada pada level yang sama dengan orang suci dan orang suci. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, dia meraung dan dengan cepat mundur. Anak ini adalah seorang suci. Biarkan yang maha kuasa menyerangnya. Tuan muda Kiansan meraung sambil mundur dengan panik. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tercengang. Apa? Keajaiban tingkat saint? Astaga, siapa anak ini? Mungkinkah dia benar-benar seorang suci dari sekte besar? Mereka tidak berani membayangkan, tetapi pada saat ini, semua orang ketakutan dan tanpa sadar mundur. Jutaan seniman bela diri di istana Munchemful semakin terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka awalnya mengira rumah tuan kota dan keluarga besar dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Namun di luar dugaan, situasinya jauh di luar ekspektasi mereka. Seorang pemuda dengan pedang panjang sebenarnya telah mengintimidasi ratusan ahli. Ini terlalu mengejutkan. Untuk sementara waktu, banyak orang melarikan diri. Bagaimanapun, meskipun mereka kuat, mereka masih tidak mampu melawan kekuatan tempur dari yang maha kuasa yang tak tertandingi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi sementara. Dia akan menunggu para ahli klan yang tiada taranya tiba sebelum membunuh pihak lain. Anda ingin pergi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Xuan mencibir. Dia tidak akan membiarkan musuhnya pergi. Bahkan jika orang-orang ini berasal dari istana tuan kota dan keluarga besar, itu tetap sama. Weng! Naga merah mengangkat tangannya dan membentuk formasi yang menekan lingkungan sekitar. Melihat jalan mereka terhalang, wajah orang-orang ini menjadi pucat. Mereka menoleh dan meraung dengan ganas, bocah sialan. Anda berani menghentikan kami. Kamu sudah mati. City Lord Manor saya ada di dekatnya, dan segera, seorang ahli yang tiada taranya akan diberitahu. Tuan Muda Kiansan meraung. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah ahli tak tertandingi dari City Lord Manor lebih cepat dariku. Saya harap Anda bisa bertahan untuk sementara waktu. Saat dia berbicara, Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan aura menakutkan dengan cepat melonjak dari tubuhnya. Weng! Sesaat kemudian, perubahan mengejutkan muncul di tubuhnya. Separuh dari tubuh agungnya berubah menjadi hitam pekat dan terbakar abis. Separuh lainnya berubah menjadi biru, seperti kristal ilahi. Melihat perubahan ini, semua orang kaget. Tuan Muda Kiansan berteriak, Sialan, bagaimana ini mungkin? Kekuatan Super Yin Yang. Ia tercengang karena menyadari bahwa pemandangan ini sangat mirip dengan kekuatan Super Yin Yang di tubuhnya. Saat ini, dia setengah hitam dan setengah putih. Dan pihak lain tidak menggunakan kekuatan Super Yin Yang, melainkan kekuatan Super Es dan api. Apa yang pihak lain coba lakukan? Apakah dia mencoba meniru metode budidaya Sekte Yin Yang? Lelucon yang luar biasa. Metode budidaya semacam ini memiliki metode penanaman mental dan jalur sirkulasi internal. Itu tidak mungkin salah sama sekali. Apakah pihak lain mengira dia bisa meniru penampilan Sekte Yin Yang? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Namun, di saat berikutnya, tubuhnya bergetar karena dua pedang panjang muncul di hadapannya. Salah satunya adalah pedang api yang panjang, dan yang lainnya adalah pedang es yang panjang. Kekuatan es dan api dilepaskan, dan itu sangat mirip dengan pedang Yin Yang. Ayo, cicipi pedang es dan apiku. Bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Kekuatan Super ini dilakukan dengan mengamati pedang Yin Yang dan menggunakan jiwa pedang naga besar. Sialan, kamu sengaja membuatku bingung. Saya tidak percaya kekuatan Anda dapat melampaui pedang Yin Yang saya. Tuan muda kianshan mengertakan giginya, dan bila hitam dan putih muncul di depannya lagi. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan pedang es dan api terbang keluar. Bang! Kedua kekuatan super bertabrakan di udara, merobek kekosongan. Yin Yang Ki memenuhi udara, dan kekuatan es dan api mengamuk. Ledakan, 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 Tuan muda kianshan terus mundur dan muntah darah lagi. Wajahnya penuh kejutan. Itu karena pedang Yin yang miliknya hancur lagi. Pedang es dan api yang menakutkan dari pihak lain dengan cepat mendekatinya. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari pembangkit tenaga listrik di sebelahnya. Segera, tujuh pembangkit tenaga listrik bergandengan tangan untuk memblokir pedang es dan api. Namun, lengan mereka mati rasa, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Dua dari pembangkit tenaga listrik bahkan dipotong lengannya. Sial, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Mengapa kamu begitu terkejut? Jangan panik, bagian terbaiknya masih akan datang. Lin Xuan memandang lawannya dan membentuk segel dengan telapak tangannya lagi. Berdengung. Pedang es dan api dengan cepat berubah menjadi pedang Yin Yang, sama seperti yang sebelumnya. Apa, pedang Yin Yang, bagaimana Anda melakukannya? Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda mengetahui kekuatan super dari sekte Yin Yang? Tuan muda Kianshan akan menjadi gila, dan orang-orang di sekitarnya juga terkejut dengan mulut terbuka lebar. Astaga, bagaimana anak ini melakukannya? Kalau tidak salah, kamu belum menguasai pedang Yin Yang kan? Lihatlah kekuatan super sekte Yin Yang. Namun, menurutku kamu tidak bisa melakukannya. Hari ini, saya akan tunjukkan seperti apa pedang Yin Yang itu. Dengan itu, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan pedang Yin Yang di depannya melintas dengan cepat, membentuk pedang panjang yang menakutkan. Warnanya hitam dan putih, dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tidak. Bagaimana kamu melakukannya? Tuan muda Kianshan menjadi gila. Memang benar, kekuatan super Yin Yang adalah penggabungan Yin Yang. Misalnya, pedang Yin Yang bisa bergabung menjadi satu. Namun, dia belum cukup kuat untuk menggabungkan pedang Yin Yang. Namun, lawannya melakukannya dengan mudah. Dia tidak bisa mempercayainya. Di antara generasi muda sekte Yin Yang, hanya ada kurang dari empat orang yang bisa melakukan itu. Meskipun dia seorang anak ajaib, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Di sisi lain, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan pedang Yin Yang yang menakutkan langsung menyelimuti Tuan muda Kianshan. 2315 Lin Xuan melambaikan tangannya, dan pedang Yin Yang yang menakutkan turun tanpa ampun, langsung menyelimuti Tuan muda Kianshan. Tidak. Tuan muda Kianshan berteriak dengan liar dan melarikan diri seperti orang gila. Kiyin Yang ditubuhnya beredar dengan cepat. Dia ingin melarikan diri. Di sampingnya, 13 sosok perkasa juga meraum dengan marah, dan wilayah raja mereka dengan cepat bangkit untuk melawan. Ledakan. Pada saat berikutnya, pedang Yin Yang menebas, dan 13 domain raja langsung hancur. Tubuh 13 sosok perkasa itu terbelah menjadi dua, dan mereka jatuh ke tanah. Tuan muda Kianshan, yang melarikan diri, juga membeku di udara. Engah. Garis darah muncul di antara alisnya, dan darah langsung mengalir keluar, mewarnai wajahnya menjadi merah. Dengan retakan, tubuhnya terbelah dari tengah. Celepuk. Tubuh Tuan muda Kianshan jatuh ke dalam genangan darah. Meski terbelah, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terbunuh oleh teknik pamungkasnya sendiri, pedang Yin Yang. Ini mungkin merupakan ironi terbesar. Apa? Tuan muda Kianshan sudah mati. 13 tokoh perkasa semuanya terbunuh. Semua orang menjadi gila, pedang ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika keluarga lain melihat pemandangan ini, mereka semakin ketakutan. Pemuda ini bahkan berani membunuh penduduk rumah gubernur. Mereka takut pemuda ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Terutama Penatua Zhang dari keluarga Teng, wajahnya sangat jelek. Tuan muda tertua dari keluarga Teng dan Teng Kun sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan itu digantikan oleh sedikit rasa takut. Mereka hanya ingin kabur dari sini. Pergi, cepat. Semua orang melarikan diri dengan gila-gilaan, membombardir formasi susunan ke segala arah. Mereka ingin melarikan diri. Suara mendesing. Lin Suan melambaikan tangannya, dan domen luar angkasa langsung terbang, menutupi seluruh ruang. Pedang Ki yang memenuhi langit tersebar tanpa ampun seperti pedang dewa yang turun dari langit. Ah! Jeritan terdengar. Keluarga-keluarga yang kuat di kejauhan semuanya tertusuk oleh pedang ilahi dan dipaku ke tanah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ini karena ini adalah kekuatan terkuat. DENTANG! DENTANG! Para tetua dan jenius muda lainnya dari keluarga menjerit kesakitan saat mereka semua terbunuh. Keluarga Teng masih bisa menolak. Mereka mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka dan bergabung dengan tubuh mereka untuk membentuk ular melonjak yang menakutkan yang dengan kuat melindungi mereka. Namun, dalam menghadapi serangan pedang ilahi yang mengerikan, mereka masih terpengaruh. Banyak dari mereka yang memuntahkan darah, bahkan ada pula yang energinya terhisap hingga kering. Mereka langsung berubah menjadi kulit manusia dan jatuh ke tanah. Namun, anggota inti, Tuan Muda Sulung dan Tengkun, tidak terbunuh. Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin dan menyerang ke depan. Tangan besar Azure Dragon mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Tengkun dan Tuan Muda tertua klanteng berteriak dengan gila, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Wajah para tetua itu juga pucat. Jika tertangkap, mereka pasti akan mati. Namun, pada saat ini, kekosongan di belakang mereka tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan terulur. Peng-peng-peng. Telapak tangan hitam pekat bertabrakan dengan Azure Dragon Palem di udara. Setelah itu, keduanya bentrok delapan belas kali berturut-turut, dan kehampaan di langit meledak. Tidak ada yang bisa menahan energi mengerikan seperti itu. Sosok perkasa yang tiada tarannya telah mulai bergerak. Untungnya, Istana Bunga Bulan memiliki susunan superkuat yang memblokir semua serangan. Melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Lin Suan semakin mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa orang ini sangat menakutkan. Dia benar-benar seorang maha kuasa yang tiada tarannya. KKK. Azure Dragon Palem miliknya hancur, berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Telapak tangan hitam pekat menyelimuti Tengkun dan yang lainnya, menarik mereka ke dalam celah spasial dan menghilang. Meskipun ada barisan pertahanan di Istana Bunga Bulan, para pembudidaya masih terguncang oleh kekuatan yang menakutkan, dan wajah mereka pucat. Mereka gemetar, sosok maha kuasa yang tiada tarannya. Sosok maha kuasa yang tiada tarannya akhirnya muncul. Tak perlu dikatakan, ini harus menjadi sosok keluarga Teng yang tak tertandingi. Namun, yang membuat mereka semakin terkejut adalah bahwa Lin Suan sebenarnya mampu bertarung secara seimbang dengan sosok maha kuasa yang tiada tarannya. Itu sangat mengejutkan. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa sosok maha kuasa pertama yang tiada tarannya bukan dari Istana Tuan Kota, melainkan dari keluarga Teng. Ini sangat mengejutkannya. Di sampingnya, naga merah terbang mendekat. Nak, apakah kamu ingin mengejarnya? Di belakangnya, Murong King Cheng, Xiao Kuang, Ling Er, Zhao Ziruo, dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, sebuah tanda hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Itu menyebar ke segala arah dan dengan cepat membentuk gambar bunga sembilan netherworld. Suara mendesing gelombang. Pada saat berikutnya, bunga sembilan netherworld mekar dan menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Mereka menghilang di tempat. Apa yang terjadi? Di Istana Bunga Bulan, orang-orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah benar-benar menghilang. Apakah mereka pergi? Mereka tidak mengetahuinya, tetapi ketika mereka merasakan energi di sekitarnya menghilang, mereka keluar dengan kaget. Saat berikutnya, mereka gemetar lagi karena beberapa sosok kuat turun seperti gunung iblis kuno. Mereka kembali ditekan ke tanah. Ada tiga sosok, dan tubuh mereka bersinar seperti dewa perang. Tubuh mereka dingin, dan mata mereka seperti lampu dewa, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Siapa yang pindah ke sini? Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Ada pun dua lainnya, tatapan mereka mengamati sekeliling mereka. Tuan muda. Tiba-tiba, mereka berteriak dan melambaikan tangan, dan mayat di tanah melayang. Ketika ketiga maha kuasa yang tiada taranya melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah. Ah! Mereka meraung dengan ganas, dan suara mereka mengguncang sembilan langit. Dalam sekejap, jutaan prajurit pingsan, dan yang maha kuasa lainnya memuntahkan darah, wajah mereka penuh ketakutan. Siapa? Siapa yang berani membunuh Tuan Muda dari istana Tuan Kota? Tiga maha kuasa yang tiada taranya meraung ke langit dan menatap prajurit yang tersisa. Kulit kepala para prajurit itu mati rasa dan tubuh mereka gemetar. Ledakan. Salah satu yang maha kuasa mengulurkan tangannya seperti Raja Iblis dan langsung meraih yang maha kuasa lainnya. Bicaralah, siapa itu? Siapa yang melakukannya? Yang maha kuasa gemetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia hendak berbicara. Namun di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak. Yang maha kuasa yang tiada taranya meraih dengan tangannya dan mulai mengumpulkan secara paksa jiwa pihak lain. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, dan kabut darah di langit menghilang sepenuhnya. Semua orang terkejut. Seorang yang maha kuasa terbunuh begitu saja. Itu seperti memotong rumput. Apakah ini kekuatan dari yang maha kuasa yang tiada taranya? Mengerikan sekali. Itu anak ini. Salah satu yang maha kuasa menjentikan jarinya, dan gambaran yang dia kumpulkan dari ingatan pihak lain memadat di langit. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah merah. Itu adalah gambar Lin Suan. Itu anak ini. Dialah yang membunuh Tuan Muda Kianshan. Semuanya, dengarkan. Temukan dia bagaimanapun caranya. Kita harus menangkap anak ini. Mulai sekarang, tutup kota Kianshan. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos. Pada saat yang sama, hubungi semua pasukan di kota Kianshan. Begitu mereka menemukannya, bunuh dia tanpa ampun. Suara dingin terdengar, dan para prajurit dari istana Tuan Kota bergerak cepat. Tiga maha kuasa yang tiada taranya dengan cepat naik ke udara. Mereka bertiga berdiri di tiga arah dan dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangan mereka. Kekuatan jiwanya menutupi langit dan menyebar ke segala arah. 2.316 Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah diteleportasi jauh dari kota Kianshan. Tentu saja, Lin Suan dan yang lainnya tidak pergi atas kemauan mereka sendiri. Mereka diteleportasi. Bunga sembilan neter sangat misterius. Itu menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya dan memindahkan mereka sejauh seratus ribu mil. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Lin Suan dan yang lainnya muncul di Gunung Tandus. Begitu mereka muncul, jiwa pedang naga besar Lin Suan langsung diaktifkan. Alam pedang naga menyelimuti sekeliling dan melindungi yang lain. Murong kinceng, naga merah, dan yang lainnya langsung sadar kembali. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka dikelilingi oleh pegunungan Tandus. Tidak ada seorang pun di sekitar kecuali beberapa burung gagak yang berkokok. Namun, ketika mereka tiba, burung gagak mengepakkan sayapnya dan segera pergi. Di depan mereka berdiri sekelompok orang. Mereka adalah Teng Kun dan seniman bela diri lainnya dari keluarga Teng. Ledakan, ledakan. Di langit, sebuah kapal hitam besar perlahan turun. Tanah bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kapal itu panjangnya 100 meter dan terdapat berbagai istana di atasnya. Badan kapal itu hitam pekat seolah-olah baru saja keluar dari neraka. Ada bunga hitam tumbuh di atasnya. Bentuk bunga hitam itu persis sama dengan yang menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Itu adalah bunga sembilan neter. Empat siluet muncul di kapal hitam itu. Di antara mereka, dua sosok duduk di sana seperti seorang kaisar, menghadap rakyat jelata. Yang lainnya memegang bunga sembilan neter hitam di mulutnya dan memandang Lin Suan dan yang lainnya sambil mencibir. Yang terakhir muncul dan langsung muncul di depan Teng Kun dan yang lainnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak pembangkit tenaga listrik tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia pindah? Oh tidak, itu mereka. Ketika Xiao Kuang melihat pemandangan ini, pupil matanya langsung mengecil dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kakak Xiao, apakah kamu kenal mereka? Lin Suan bertanya. Wajah Xiao Kuang menjadi pucat. Itu adalah mereka, empat iblis Jiuli. Dia tidak menyangka mereka akan datang ke sini. Empat setan Jiuli. Mendengar nama ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya mereka berempat memiliki latar belakang yang kuat. Ini adalah empat raja iblis yang sangat menakutkan. Mereka membunuh orang seperti Rami Sabit dan tidak keberatan. Mereka sangat menakutkan. Mereka berempat bergerak bersama. Di antara mereka, iblis besar dan iblis kedua adalah maha kuasa yang tiada taranya. Meskipun tiga iblis dan empat iblis bukanlah maha kuasa yang tiada taranya, mereka tidak jauh dari itu. Dia telah jauh melampaui yang maha kuasa puncak biasa. Dia mungkin setengah dari yang maha kuasa yang tiada taranya. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka berempat bekerja sama. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dia tidak menyangka keluarga Teng akan memanggil empat iblis Jiuli. Saudara Lin, ayo cepat kabur. Kulit Xiao Kuang sangat pucat. Meskipun dia biasanya sangat sombong, menghadapi empat iblis Jiuli, dia sangat terkejut. Ini karena mereka berempat bersama-sama setara dengan tiga yang maha kuasa yang tiada taranya. Namun, saat Xiao Kuang selesai berbicara, sosok hitam di depannya berbalik dan mencibir. Ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa berlari di depan kami? Dia adalah anak keempat dari empat setan. Pada saat ini, pandangan iblis keempat tertuju pada Lin Suan dan yang lainnya. Dia mencibir. Aku tidak berharap kalian menjadi begitu kuat. Anda dapat membuat kami menyerang. Namun, keberuntunganmu telah berakhir. Di depan kami, Anda harus dengan patuh berlutut dan menunggu kematian Anda. Tentu saja ketiga wanita cantik itu bisa hidup. Sudah lama sekali aku tidak melihat keindahan seperti itu. Secara kebetulan, kami kekurangan beberapa kuali budidaya. Datanglah dan dengan patuh jadilah kuali budidaya kami. Iblis keempat berbicara dengan sedikit nada kebencian dalam suaranya. Mendengar ini, Murong King Cheng mendengus dingin. Ekspresi Zhao Ziruo dan Linger berubah. Huff! Anda berani menyerang Sekte Hong. Xiao Kuang mengertakkan gigi dan berkata. Jadi bagaimana jika kami menyerangmu? Saat ini, Tengkun mendengus dingin. Anda membunuh saudara ketiga saya dan melakukan kejahatan keji. Bahkan jika kami membunuhmu, apa yang dapat kamu lakukan? Apalagi kita berada di hutan belantara. Bahkan jika kami membunuhmu, Sekte Hong tidak akan tahu bahwa itu kami. Huff! Tapi jangan khawatir, tidak akan mudah bagimu untuk mati. Saya akan menangkap Anda semua dan memberitahu Anda bagaimana rasanya hidup. Putra tertua keluarga Teng juga mendengus dingin. Kematian saudara laki-laki ketiga mereka membuat mereka sangat marah. Selain itu, mereka juga kehilangan banyak elit dalam prosesnya. Mereka pasti akan membalaskan dendam saudara ketiga mereka. Menurut Anda, apakah mungkin bagi Anda untuk membalaskan dendam saudara ketiga Anda? Apakah menurut Anda Anda bisa menyelamatkan hidup Anda hanya karena Anda memiliki empat roh jahat? Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mencibir dengan jijik. Mendengar ini, Tengkun dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Di depan mereka, iblis keempat tercengang. Niat membunuh muncul di matanya. Tidak hanya itu, tiga iblis lainnya di kapal hitam itu juga terlihat ngurung. Tatapan mereka setajam pisau saat menyapu kehampaan. Beraninya seseorang meremehkan mereka, apalagi orang tersebut masih remaja. Sepertinya dia cuek. Dia punya keinginan mati. Iblis keempat mencibir. Nak, sepertinya kamu masih muda dan cuek. Saya rasa Anda belum pernah mendengar tentang kami, empat iblis Jiuli. Baiklah, saya akan memberitahu Anda bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di luar sana. Apakah kamu yang membunuh Tuhan muda ketiga? Jangan khawatir, aku akan menyiksamu sampai mati. Iblis keempat berkata dengan dingin. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan, tapi tidak ada yang tahu usia sebenarnya. Dia pasti berusia lebih dari seribu tahun. Wajahnya pucat, dan matanya sangat kejam. Saat dia berbalik, ada energi yang menakutkan. Berdengung. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung berubah menjadi gunung hitam yang menutupi langit. Begitu telapak tangan hitam muncul, ekspresi Zirwodan yang lainnya berubah karena pihak lain terlalu kuat. Dia telah jauh melampaui tokoh-tokoh perkasa teratas. Terlebih lagi, dia hanyalah iblis keempat. Masih ada tiga raja iblis yang menakutkan di atasnya. Terutama iblis besar, tidak ada yang tahu wilayah apa yang telah dia capai. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat menakutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Lelucon yang luar biasa, Lin Suan menatap telapak tangan hitam itu dan mendengus dingin. Berdengung. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya dan berubah menjadi naga biru yang melayang di udara. Bayangan naga yang menakutkan menutupi langit. Begitu bayangan naga muncul, ekspresi Tengkun dan yang lainnya berubah lagi. Bahkan iblis keempat pun mengerutkan kening. Itu karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Saudara Lin, biarkan aku menanganinya. Namun, saat ini, Xiao Kuang berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Murong King Cheng dan yang lainnya juga sangat bingung. Di depan, iblis keempat mencibir. Xiao Kuang, kamu berani menyerangku. Apakah Anda lupa apa yang terjadi 300 tahun yang lalu? 300 tahun yang lalu. Apa yang telah terjadi? Lin Suan dan yang lainnya bingung. Tampaknya ini bukan pertama kalinya Xiao Kuang dan iblis keempat melakukan kontak. Mendengar perkataan iblis keempat, ekspresi Xiao Kuang menjadi sangat suram. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Anda bertindak terlalu jauh 300 tahun yang lalu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Dia mengeluarkan pedang di punggungnya dan melangkah maju. 2.317 Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening, tapi dia tidak menghentikannya. Pasti ada kebencian di antara keduanya. Baiklah, biarkan mereka bertarung dulu. Xiao Kuang adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Meskipun akan sulit baginya untuk menghadapi iblis keempat, dia mungkin bisa melakukan perlawanan. Lebih penting lagi, Lin Suan yakin bahwa dia akan bisa menyelamatkannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil tindakan. Bayangan naga juga kembali ke tubuhnya. Iblis keempat, mati. Di depannya, Xiao Kuang meraum dengan ganas. Cahaya pedang yang menakutkan turun dari langit seperti kilat. Pegunungan di sekitarnya meledak dalam sekejap, dan retakan mengerikan muncul di tanah. Adegan ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Orang-orang dari keluarga Teng juga kaget. Xiao Kuang sangat kuat. Iya, dia terluka parah 300 tahun lalu. Bukan saja budidayanya tidak mengalami kemunduran, tetapi juga meningkat pesat, menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka. Ini sangat menantang surga. Beberapa tetua berdiskusi dengan suara pelan. Di sampingnya, Tuan muda tertua mendengus dingin. Terus, Iblis keempat adalah eksistensi yang melampaui pembangkit tenaga listrik terkemuka. Tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Kuang, dia bukan tandingannya. Huff, kau mendekati kematian. Seperti yang diduga, ejek Iblis keempat. 300 tahun yang lalu, aku bisa melukaimu dengan telapak tangan. Saya bisa melakukan hal yang sama sekarang. Saat berikutnya, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Angin palem yang menakutkan melonjak dengan kencang. Bayangan palem hitam itu seperti sungai Styx, melonjak di langit dan menyelimuti seluruh langit. Seluruh dunia mulai bergetar di bawah kekuatan telapak tangan. Bum-bum-bum. Pada saat berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan, dan cahaya menyelaukan meledak. Suara mengejutkan itu seperti guntur, turun ke segala arah. Para penggarap keluarga Teng di sekitar menutup pendengaran mereka dan melakukan pertahanan untuk melawan. Di sisi linsuan, murong kingceng juga mengangkat tangannya, dan bunga teratai lima warna menyelimuti semua orang. Bang! Saat berikutnya, siau kuang terlempar, dan bekas darah muncul di sudut mulutnya. Wajahnya menjadi pucat. Mau bagaimana lagi, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meskipun siau kuang dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dan pembangkit tenaga listrik terkemuka, dia masih sedikit lebih rendah di depan iblis keempat. Bagaimanapun juga, iblis keempat adalah eksistensi yang melampaui pembangkit tenaga listrik terkemuka. Sudah kuduga, aku bukan tandingannya. Ketika Teng Kun dan yang lainnya melihat ini, mereka mencibir dengan jijik. Linger, sebaliknya, berteriak ketakutan, wajah cantiknya menjadi pucat karena ketakutan. Murong kingceng, Zhao Ziruo, dan Lin Xuan juga mengerutkan kening. Namun, ketika mereka merasakan bahwa siau kuang tidak terluka parah, mereka semua menghela nafas lega. Huh, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu sama sekali bukan lawanku. Di depan, iblis keempat mencibir. Seperti yang dia duga, meski 300 tahun telah berlalu, pihak lain masih tidak mampu menahan serangan telapak tangannya. Meskipun pihak lain juga merupakan yang maha kuasa, tidak mungkin dia bisa melawannya. Serangan telapak tangan ini cukup untuk melukai pihak lain. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Ini karena dia mengetahui bahwa meskipun dia batuk darah, sepertinya dia tidak terluka parah. Pihak lain berhenti dengan mantap di tanah, dan auranya tidak melemah banyak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seperti ini? Bocah ini benar-benar bisa memblokir seranganku. Ekspresi iblis keempat tenggelam. Orang-orang dari keluarga Teng juga mengerutkan kening, dan senyuman di wajah mereka menghilang. Huff! Raja Iblis keempat pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Xiao Kuang pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Bagaimana Xiao Kuang bisa menjadi tandingan Raja Iblis keempat? Tunggu dan lihat saja, dia akan terbunuh oleh serangan telapak tangan berikutnya. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Iblis keempat mendengus dingin. Memang benar, meskipun serangan telapak tangan sebelumnya sangat menakutkan, itu bukanlah kekuatan penuhnya. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi yang maha kuasa. Huff! Pada saat berikutnya, kerutan di keningnya semakin dalam karena dia mengetahui bahwa pihak lain sedang tersenyum. Senyumannya sangat aneh, dan membuat Iblis keempat mengerutkan kening. Dia mendengus dingin, Sial, apa yang membuatmu tersenyum? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memelintir kepalamu untukmu? Namun, Xiao Kuang mencibir, aku tertawa melihat betapa menyedihkannya dirimu. Kekuatan Anda tidak banyak berubah dibandingkan 300 tahun yang lalu. Namun, saya telah menjadi yang maha kuasa tertinggi dari yang maha kuasa elit. Iblis keempat, kamu mengalami kemunduran. Tidak akan lama lagi aku akan melampauimu sepenuhnya. Lancang, omong kosong. Iblis keempat mencibir, saya belum membaik. Apakah menurut Anda mudah untuk meningkatkan level saya? Dia mendengus dingin, berapa banyak orang yang belum mengalami kemajuan dalam seribu tahun. Nak, kamu terlalu lemah. Anda belum mencapai level saya, jadi Anda tidak tahu betapa sulitnya untuk meningkatkannya. Anda ingin menyusul saya, berhenti bermimpi, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak akan punya kesempatan. Begitukah? Itu belum tentu benar. Akan kutunjukkan padamu seberapa besar kemajuanku dalam 300 tahun terakhir. Xiao Kuang menengadah ke langit dan tertawa. Itu adalah pedang pembunuh Iblis. Sambil mengaum, dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas ke depan. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhang Suan. Iblis keempat mengerutkan kening, tapi setelah menunggu lama, tidak ada kilatan cahaya pedang. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi sangat bingung. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya menyipitkan mata. Apa yang sedang terjadi? Zhao Ziruo bingung. Di sisi lain, tuan muda tertua dari keluarga Teng tertawa dengan nada menghina. Hahaha, saya pikir itu adalah kartu truf, tapi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah ini kekuatan dari Sekte Hong? Mereka mendengus dengan nada menghina. Iblis keempat mencibir dengan dingin. Kau mendekati kematian, apakah menurutmu pukulan dan tendanganmu yang mewah bisa menyakitiku? Nak, jika kamu tidak punya kartu truf lain, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang hitam muncul di langit dan menebas ke bawah. Serangannya terlalu cepat, dan yang lebih penting, terlalu mendadak. Tidak ada yang menyadarinya sebelumnya, dan bahkan Lin Suan pun terkejut. Iblis keempat juga tidak menduganya. Oleh karena itu, dia terkena pedang dan terlempar sejauh 3000 meter. Ledakan. 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 Iblis keempat mundur, merobohkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Retakan yang mengerikan muncul di kehampaan. Jubah hitam Iblis keempat terkoyak, dan rambutnya berserakan. Armornya tidak pecah, tapi ada bekas darah di sudut mulutnya. Itu karena serangan pedang telah menyebabkan tubuhnya berputar. Ini karena dia kuat. Jika itu adalah yang maha kuasa biasa, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan pedang ini. Beraninya kamu menyakitiku. Iblis keempat mengulurkan tangan dan merobek jubah hitamnya, memperlihatkan baju besi hitamnya. Matanya dingin saat niat membunuh meledak dari tubuhnya. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka lawannya akan melukainya dengan satu serangan. Meski serangan itu tidak menimbulkan kerusakan fatal, namun tidak ada bedanya dengan tamparan di wajahnya. Para penggarap keluarga Teng lainnya juga tercengang. Ada bekas rasa takut yang masih melekat di hati mereka karena mereka menyadari jika menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak akan bisa mengelak sama sekali. Mereka bahkan mungkin terbunuh dalam satu gerakan. Sial! Bagaimana orang ini bisa memiliki teknik pedang yang begitu menakutkan? Kemampuan macam apa itu? 2318! Berengsek! Bagaimana orang ini bisa memiliki teknik pedang yang mengerikan? Kemampuan ilahi macam apa itu? Wajah mereka menjadi gelap. Di sisi lain, murong kinceng, lin suan, dan yang lainnya berseru. Ling er, sebaliknya, bertepuk tangan dan bersorak. Bagus! Bunuh mereka! Kakak Xiao, kamu bisa melakukannya. Pergi dan mati! Di depan, iblis keempat meraung dan menerkam seperti Raja Iblis. Cakar hantu hitam yang mengerikan melonjak di langit. Astaga! Astaga! Xiao Kuang tidak menerimanya secara langsung. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik gerakannya dan menghindar. Ini karena dia tahu ada kesenjangan di antara mereka. Mengambilnya secara langsung tidak akan berakhir dengan baik. Dia dengan cepat menarik diri dan menghindari cakar yang menakutkan itu. Di saat yang sama, pedang pembunuh iblis menyerang lagi. Berdengung! Cahaya pedang hitam yang menakutkan muncul dan menghilang secara misterius seolah-olah berasal dari dunia lain. Ia muncul di belakang iblis keempat dalam sekejap. Kemudian, ia menebas tubuh iblis keempat. Bang! Setan keempat dikirim terbang lagi dan mendarat di tanah. Ledakan! Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Retakan padat menyebar ke segala arah. Ah! Setan keempat meraung dengan marah. Dia tidak menyangka akan dipukul lagi. Ini tidak bisa ditoleransi. Namun, sebelum dia bisa berdiri, cahaya pedang menakutkan di langit menghantamnya lagi. Ledakan! Sebanyak tiga lampu pedang hitam menghantam iblis keempat ke tanah. Tidak ada jejaknya sama sekali. Yang ada hanya lubang hitam pekat. Fiuh! Di langit, siau kuang terengah-engah dan wajahnya pucat. Jelas sekali bahwa menggunakan jurus pamungkas ini secara terus-menerus menghabiskan banyak energinya. Namun, matanya bersinar sangat terang. Mereka seperti bintang saat dia menatap tanah. Berengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika para penggarap keluarga Teng melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah lagi. Terutama Tuan Muda Tertua, Teng Kun, dan para tetua. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tahu betapa kuatnya iblis keempat. Dia bahkan bisa membunuh seorang maha kuasa dengan mudah. Tapi sekarang, dia terbanting ke tanah. Faktanya, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Siau kuang di depan mereka sudah sangat kuat. Di kapal hitam itu, tiga sosok lainnya juga melihat ke arah mereka. Di antara mereka, iblis pertama dan iblis kedua tidak berekspresi sementara iblis ketiga sedang bermain dengan bunga sembilan neter di tangannya. Menarik! Namun, itu masih belum cukup. Tampaknya mereka sangat percaya diri pada iblis keempat. Benar saja, di saat berikutnya, tanah terbelah, dan sesosok tubuh melesat seperti kilat. Demoniki berputar di sekitar tubuhnya, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Seluruh dirinya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar-benar iblis keempat. Aura pembunuh di tubuhnya sangat mengerikan. Dia berlumuran darah dan wajahnya sangat ganas. Meski tebasan sebelumnya tidak merenggut nyawanya, dia tetap terluka. Lebih penting lagi, dia tidak tahan dengan hal seperti itu. Iblis keempat sangat marah hingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Belum lama ini, dia mampu membuat seekor semut terbang hanya dengan satu tamparan. Tapi sekarang, dia terluka. Kontras yang sangat besar ini membuatnya tidak dapat menerimanya. Bocah sialan, saya akan membunuh kamu. Iblis keempat sangat marah. Ki iblis di tubuhnya menembus langit dan bumi, menyebabkan awan di sekitarnya bergejolak dan menutupi seluruh langit. Ledakan, ledakan. Di langit, awan gelap menutupi kota. Lusinan cakar setan muncul, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka mencakar ke bawah. Bayangan setan muncul di sekitarnya. Mereka memegang sabit hitam di tangan mereka dan sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Begitu bayangan iblis ini muncul, mereka menerkam ke depan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Segera, mereka diselimuti oleh ki iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan suara pertempuran yang menggemparkan bisa terdengar. Siaokuang dan iblis keempat bertarung bersama. Meskipun pedang pembunuh iblis milik Siaokuang sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi, namun tetap saja tidak dapat mengancam nyawa iblis keempat. Sebaliknya, iblis keempat menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang menakutkan yang melukai Siaokuang. Bahkan, salah satu gerakannya hampir merenggut nyawanya. Saat ini, tubuh Siaokuang patah dan berdarah, namun dia tetap menolak untuk berhenti. Ah! Dia meraung ke arah langit dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan pedang pembunuh iblis lagi. Suara mendesing. Pedang ini muncul di belakang iblis keempat, langsung memotong armornya dan menghantam tubuhnya. Darah muncrat dalam sekejap, mewarnai armor menjadi merah dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ini adalah darah raja iblis. Itu sangat menakutkan dan langsung menembus kehampaan. Tanahnya juga diwarnai merah, berubah menjadi tetesan darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya. Dia terluka. Melihat pemandangan ini, Tengkun dan yang lainnya berseru tak percaya. Bahkan iblis ketiga, yang berada di kapal hitam itu, berseru. Jelas sekali bahwa pemandangan ini juga mengejutkannya. Ekspresi iblis keempat bahkan lebih terdistorsi. Pihak lain sebenarnya telah melukainya dan bahkan menghancurkan armornya. Tak termaafkan. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan tangan hitam besar menutupi langit dan bumi, langsung menyelimuti Xiao Kuang. Retakan, 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 tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Kuang patah saat dia terbang mundur. Namun, iblis keempat jelas tidak melepaskannya. Di langit, tiga ratus cakar iblis muncul, merobek kehampaan, ingin menghancurkan Xiao Kuang. Ah! Kakak Xiao! Melihat pemandangan ini, Linger berteriak ketakutan, wajah kecilnya pucat. Hati Zhao Ziruo juga ada di mulutnya. Dia sangat gugup. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba muncul di langit, mengalir turun seperti bima sakti. Itu langsung memotong tiga ratus cakar iblis. Bang! Bang! Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulir, dan tiga ratus cakar iblis menghilang di langit. Pada saat yang sama, bunga trate lima warna menangkap Xiao Kuang dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Apa? Dia diblokir. Di sisi lain, iblis keempat tercengang, dan orang-orang dari keluarga Teng berseru. Di sisi lain, Zhao Ziruo, Linger, dan yang lainnya mengepung Xiao Kuang. Zhao Ziruo bahkan mengeluarkan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan memberikannya kepada Xiao Kuang. Xiao Kuang batuk dua suap darah, menelan pilnya, lalu tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Namun, itu cukup untuk melukai iblis keempat. Memang benar, meskipun telapak tangan ini telah melukai Xiao Kuang, dia sangat bahagia. Ini karena tiga ratus tahun yang lalu, dia terluka parah oleh pihak lain, tetapi tiga ratus tahun kemudian, dia berhasil melukai pihak lain. Perubahan ini membuat Xiao Kuang sangat puas dengan dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, wajah iblis keempat sangat muram. Aura pembunuh di tubuhnya berubah menjadi cakar iblis yang menembus langit. Berengsek, siapa itu? Siapa yang berani menghentikannya membunuh? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Dia bersumpah tidak peduli siapa orang itu, dia akan membunuh mereka. Saat berikutnya, dia melihatnya. Seorang pemuda berjubah merah keluar lagi. Bocah, itu kamu. Dia dengan jelas melihat bahwa anak nakal inilah yang telah memotong 300 cakar iblisnya. Beraninya kamu mengganggu bisnisku. Pergi ke neraka. Iblis keempat sangat marah. Cakar iblis di tubuhnya terentang lagi, berubah menjadi gunung iblis hitam yang menekan linsuan. Itu menutupi langit dan bumi, dan kekosongan itu langsung hancur. Ketika telapak tangan ini keluar, para penggarap keluarga Teng bersorak. Ini karena mereka bisa merasakan iblis keempat benar-benar marah. Serangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Tampaknya pihak lain tidak dapat memblokirnya. 2319 Setan keempat benar-benar marah. Serangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Tampaknya pihak lain tidak dapat memblokirnya. Huff! Linsuan mendengus dingin saat dia melihat cakar mengerikan pihak lain. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya dan membentuk pedang raksasa yang menebas ke depan. Ledakan Saat pedang itu menebas, kekosongan itu terbelah. Gelombang udara yang dahsyat menamparkan ke segala arah seperti air laut. Segera, cakar hitam itu dipotong. Retakan, 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 retakan. Cakar yang menakutkan itu langsung terpotong-potong dan berubah menjadi ki iblis yang menghilang ke segala arah. Bang! Ah! Setan keempat juga berteriak dan terus mundur. Sialan! Apa yang terjadi? Mendengar teriakan itu, anggota keluarga Teng buru-buru menoleh. Kemudian, mereka tersentak tak percaya. Mereka melihat iblis keempat memegang lengannya dengan ekspresi garang. Darah mengalir di lengannya dan mewarnai tanah menjadi merah. Tanda pedang hampir memotong lengan lawannya. Bagaimana mungkin? Setan keempat terluka lagi. Pada saat ini, bahkan tiga iblis di kapal hitam tidak bisa tetap tenang. Dia berhenti tersenyum dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ini karena dia tidak menyangka pihak lain bisa melukai iblis keempat dengan begitu parah. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain jelas di luar imajinasinya. Ah! Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Setan keempat meraung ke langit. Rambut hitamnya menari-nari liar dan berubah menjadi sungai yang menari-nari di udara. Gelombang suara yang menakutkan menghancurkan sembilan langit. Ledakan. Demoniki yang tak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuhnya dan berubah menjadi raja iblis. Tingginya sepuluh ribu meter dan berdiri tegak. Tubuhnya hitam pekat seolah-olah dewa iblis telah turun ke dunia manusia. Membunuh. Dengan suara gemuruh, niat membunuh yang mengerikan muncul seperti gelombang besar. Hal ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Para seniman bela diri dan tetua keluarga Teng dengan panik mundur puluhan ribu mil jauhnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pasalnya, mereka tidak berani terlalu dekat. Aura di depannya terlalu menakutkan. Huff! Setan keempat yang berani melawan saya. Lin Suan mencibir dengan jijik. Dia mendengus dingin dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi punggungnya. Wilayah pedang naga langsung melonjak. Kemudian, ia berubah menjadi naga raksasa dan meraung saat terbang ke depan. Ledakan! Ledakan! Suara tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar saat Raja Iblis Besar itu langsung menembusnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Ah! Iblis keempat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terlempar ke belakang. Tubuhnya berlumuran darah dan lebih dari separuh armornya telah hancur. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah. Apa? Dikalahkan. Melihat ini, orang-orang dari keluarga Teng dikejauhan membelalak. Mereka tidak percaya bahwa Iblis keempat yang menakutkan telah dikalahkan hanya dengan satu serangan pedang. Bukankah metode ini terlalu menakutkan? Kamu hanya sepotong sampah. Beraninya kamu menyerangku. Lin Xuan mendengus dingin dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap kapal hitam di kejauhan. Dia mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Kalian bertiga bisa mendatangiku bersama-sama. Mendengar ini, kelopak mata Teng Kun dan yang lainnya bergerak-gerak hebat. Belum lagi dia, bahkan Zhao Ziruo, Xiao Ling Er, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Untuk sesaat, seluruh pemandangan menjadi sunyi senyap. Brengsek, brengsek. Di kejauhan, Iblis keempat terbang kembali. Serangan pedang tadi telah membuatnya terbang sejauh 10 ribu mil. Tubuhnya terluka parah, dan dia sedang meminum pil untuk pulih. Tubuhnya bergoyang, dan dia tiba di dekatnya dengan tata pandingin. Dia memelototi Lin Xuan seolah-olah dia adalah Iblis, mengaum tanpa henti. Namun, dia tidak bergerak. Ini karena dia tidak berani melakukannya. Serangan tadi terlalu mengejutkan, dan membuatnya ketakutan. Huff! Aku akan membunuhmu. Di kapal hitam, Iblis ketiga mendengus dingin. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung menghilang. Lalu, dia muncul di depan Lin Xuan. Berdengung. Ketika Iblis ketiga muncul, ruang di sekitarnya dengan cepat bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini sama sekali. Apakah Iblis ketiga akan bergerak? Di belakangnya, Tengkun dan yang lainnya berseru. Mereka mendapatkan kembali harapan mereka. Ini karena Iblis ketiga bahkan lebih kuat dari Iblis keempat. Dengan bergeraknya Iblis ketiga, mereka pasti bisa membunuh pihak lain. Orang-orang dari keluarga Teng diam-diam mengawasi dari jauh. Di depan mereka, Iblis ketiga mendengus dingin. Matanya luar biasa dingin, dan itu seperti dua tombak dewa yang menembus kehampaan. Sebagai anak ketiga dari empat Iblis Jiuli, dia sangat kuat. Dia belum menjadi sosok perkasa yang tiada taranya. Namun, kekuatannya tidak lebih lemah dari sosok perkasa yang tiada taranya. Faktanya, dia bahkan bisa melawannya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Kakak ketiga, melihat Iblis ketiga bergerak, Iblis keempat pun berteriak dengan suara pelan. Saudara keempat, pergilah ke samping dan pulihkan dulu. Aku akan membunuhnya. Iblis ketiga berkata dengan dingin. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Cahaya ungu yang memenuhi langit berputar dan berubah menjadi musang ungu. Itu sangat besar, seperti gunung ungu yang menutupi langit dan matahari. Berdengung. Dia membawa lampu ungu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang ke depan. Ini adalah wilayah raja pihak lain. Sangat menakutkan. Iblis ketiga sepertinya sangat marah. Dia segera menunjukkan kekuatannya yang kuat. Ledakan. Musang ungu yang menakutkan itu menerkam. Lin Suan juga mengayunkan pedang jurang naga kuno dan menebasnya. Pedang kuno yang menakutkan terus tumbuh di udara, membentuk naga besar yang menari di langit dan menghancurkan musang ungu di depannya. Ini adalah pedang penghancur surga caotik. Lin Suan menjadi semakin akrab dengannya. Kekuatan teknik pedang tingkat surga ditambah dengan pedang kuno tingkat surga sangatlah menakutkan. Bahkan sosok perkasa yang tak tertandingi pun akan pusing jika melihatnya. Belum lagi Iblis ketiga di depannya. Ledakan. Bang. Pedang sumber naga kuno sangat tajam. Itu turun dari langit dan sangat menakutkan. Ia langsung menebas musang ungu itu. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Suara yang mengguncang bumi terdengar dan cahaya ungu yang memenuhi langit pecah. Kucing luwak itu menjerit kesakitan dan terlempar. Iblis ketiga juga terus mundur dan menerobos kehampaan. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya dipenuhi shock. Dia terluka. Dia sebenarnya terluka. Seorang pemuda berusia dua puluhan melukainya dengan satu serangan pedang. Dia tidak percaya sama sekali. Kita harus tahu bahwa dia adalah Iblis ketiga. Dia sangat menakutkan dan kekuatannya sebanding dengan sosok perkasa yang tiada taranya. Apalagi dia tidak ceroboh saat menyerang tadi. Dia segera menggunakan domain rajanya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Meski begitu, dia masih terluka oleh satu serangan pedang. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Kelopak mata Iblis keempat bergerak-gerak. Dia tidak percaya sama sekali. Kakak ketiganya sebenarnya juga terluka. Di kapal hitam, Iblis pertama dan Iblis kedua juga mengerutkan kening. Di kejauhan, anggota keluarga Teng sangat ketakutan. Apakah anak ini masih manusia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ah! Sialan! Aku akan membunuhmu! Di depannya, Iblis ketiga meraum dengan ganas. Matanya dingin, dan niat membunuh di tubuhnya melonjak ke langit. Berdengung. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan sembilan labu ungu muncul di langit. Masing-masing bersinar seperti bintang dan berputar di atas kepalanya. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Bayangan hitam yang menakutkan keluar dari setiap labu, dan aura yang kuat menekan sekeliling. 2320 Mengaum! Bayangan hitam itu semuanya adalah yaksa yang sangat kuat. Tubuh mereka besar, seperti raksasa, dan mereka mengenakan baju perang hitam. Mereka memegang tombak segitiga hitam di tangan mereka. Aura setan melonjak dari tubuh mereka. Membunuh! Dengan raungan yang sangat keras, sembilan yaksa yang menakutkan menyerang ke depan bersama-sama. Melihat adegan ini, Lin Suan juga mengerutkan kening karena dia bisa merasakan teror para yaksa itu, jadi dia tidak ceroboh. Alam pedang naga mengelilinginya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Di belakangnya, hantu menakutkan muncul satu demi satu. Naga sejati, Phoenix api, Kilin, Kura-kura hitam, Macan putih. Sembilan binatang iblis yang kuat berlari di langit. Mereka sepenuhnya terkondensasi dari pedang ki, tetapi mereka memiliki kekuatan jiwa pedang naga besar, jadi mereka tampak hidup seolah-olah binatang dewa sejati telah bangkit kembali. Sembilan hantu binatang dewa besar muncul bersama di langit, membentuk proyeksi yang tak terhitung jumlahnya dan mengaum ke segala arah. Sial, kemampuan ilahi macam apa ini? Iblis keempat melihatnya, pupil matanya mengecil. Para seniman bela diri dari keluarga Teng merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan iblis besar dan iblis kedua mengerutkan kening, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin. Berengsek, hancurkan mereka. Iblis ketiga juga sangat terkejut, tapi sekarang, dia tidak bisa berhenti. Dia hanya bisa membunuh pihak lain dengan sekuat tenaga. Dengan raungan yang keras, kekuatan tak berujung mengalir ke sembilan yaksa, dan sembilan yaksa meledak dengan cahaya hitam. Seperti sembilan matahari hitam, mereka menyerang ke depan. Ledakan. Pertempuran mengejutkan terjadi di langit. Sembilan yaksa langsung menuju ke sembilan binatang dewa. Sungguh tragis sekali. Namun, tidak lama kemudian, sembilan yaksa meratap dan langsung dibunuh oleh binatang dewa yang kuat. Kemudian, Lin Suan, Teng Kun, dan sembilan hantu binatang dewa yang kuat menyerang ke depan bersama-sama. Ekspresi iblis ketiga berubah seketika, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Itu karena tekanan dari sembilan binatang dewa itu terlalu menakutkan. Tekanan tersebut menyebabkan ototnya sakit, bahkan tulangnya berderit. Dia ingin melarikan diri, tetapi pada saat berikutnya, dia menemukan es biru yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di ruang sekitarnya, dan itu langsung berubah menjadi dunia es. Itu benar-benar menyelimuti dirinya. Tidak hanya itu, embun beku yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tubuhnya, dan dalam sekejap, dia membeku menjadi patung es. Ini bagus. Dia membeku. Linger, Siruo, dan yang lainnya berseru. Di sisi lain, wajah orang-orang dari keluarga Teng terlihat mengerikan. Namun, di saat berikutnya, mereka juga berteriak kaget. Itu karena patung es di depan mereka tiba-tiba meledak. Iblis ketiga dengan dingin berteriak dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari tubuhnya, memecah es yang menakutkan. Pada saat yang sama, di bawah kakinya, musang ungu yang menakutkan muncul sekali lagi. Tubuh rakun ungu itu bersemi dengan api. Ia memegang perisai ungu di tangannya dan tombak ungu di tangan kanannya. Auranya sepertinya mampu menembus sembilan surga. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, Iblis ketiga mampu menahan es yang memenuhi langit. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Bayangan sembilan binatang dewa berputar di sekelilingnya, dan pedang jurang naga kuno di tangannya terus-menerus menebas. Sembilan hantu binatang dewa meraung ke arah langit, menghancurkan kehampaan. Lin Suan juga menggunakan jurus pamungkasnya. Membalikkan kekacauan. Cahaya pedang yang menakutkan menyala dan meledak dengan kekuatan yang kuat, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Retakan hitam pekat langsung terbang keluar dari pedang panjang itu dan meluas ke depan. Tidak hanya itu, sembilan hantu binatang suci di sekitarnya juga menyerang dengan ganas. Ledakan. Iblis ketiga menguasai wilayah musangnya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Perisai ungu terus membesar, seperti gerbang surgawi, menghalangi di depan mereka. Suara mendesing. Musang ungu mengayunkan tombak di tangannya, dan menembus kehampaan seperti kilat ungu. Ledakan. Ledakan. Ledakan energi yang mengerikan merobek kehampaan seperti selembar kain, dan cahaya bersinar ke segala arah. Tombak ungu itu menembus sembilan hantu binatang dewa, menyebabkan tiga di antaranya langsung tertembus. Hantu lainnya juga terpengaruh, dan cahayanya meredup. Namun, sembilan hantu binatang dewa dan serangan kekacauan terbalik tercampur dengan tubuh musang. Ledakan. Ledakan. Musang ungu terus mundur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai ungu di tangannya. Ledakan. Perisai ungu itu hancur berkeping-keping. Musang juga terluka parah, dan muncul retakan di tubuhnya. Langit menghancurkan. Segel setan. Dua jurus pamungkas lainnya digunakan, dan musang ungu terus mundur, dan retakan mengerikan muncul di tubuhnya lagi. Pada akhirnya, itu menghilang dan bergabung ke dalam tubuh iblis ketiga. Ah! Of! Iblis ketiga juga berteriak dan mengeluarkan seteguk besar darah. Beberapa luka pedang muncul di tubuhnya seolah-olah dia disambar petir, dan dia terlempar. Kaka ketiga. Melihat ini, iblis keempat berteriak dengan ganas. Anggota keluarga Teng benar-benar tercengang. Mereka seperti boneka, dan pikiran mereka kosong. Apa yang telah terjadi? Bahkan iblis ketiga dikalahkan. Bagaimana mungkin? Apakah bocah ini sudah sekuat ini? Mungkinkah kekuatannya benar-benar milik yang maha kuasa yang tiada taranya? Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka tersentak, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Wajah iblis keempat jelek. Dia mengertakan gigi, dan tubuhnya bersinar. Dia segera menangkap iblis ketiga dan memberinya pil. Iblis ketiga berhenti mengeluarkan darah, tetapi wajahnya sangat pucat, dan wajah tampannya sangat berubah. Kaka ketiga, ayo serang bersama dan bunuh dia, kata iblis keempat. Iblis ketiga mengangguk setelah mendengar itu. Dia berdiri, dan tubuhnya terbungkus api ungu, membentuk baju besi ungu. Tombak ungu muncul di tangannya, dan perisai ungu dengan pola musang muncul di tangan kirinya. Huff! Iblis keempat mendengus dingin, dan pedang panjang hitam muncul di tangannya. roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Membunuh! Membunuh! Dua raungan marah terdengar saat kedua iblis itu menyerang lagi. Serangan mereka seperti guntur surgawi, mengoyak kehampaan. Ledakan! Ledakan! Mereka merobek siluet binatang suci di depan mereka dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Biarpun kalian berdua menyerang bersama, itu tidak akan cukup. Lin Suan meraung panjang, dan suaranya seperti petir. Pedang ki meledak dari tubuhnya, dan pedang jurang naga kuno di tangannya menebas dengan cepat. Dia menebas puluhan kali berturut-turut, dan pedang ki yang menakutkan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti pelangi mengejutkan yang menembus kehampaan. Pedang ki yang memenuhi langit sepenuhnya menyelimuti iblis ketiga dan iblis keempat. Ledakan! Ledakan! Cahaya menghilang, dan iblis ketiga dan iblis keempat terlempar lagi sambil muntah darah. Suara patah tulang terdengar dari tubuh mereka, dan mereka baru berhenti setelah terbang beberapa ribu mil. Adegan mengejutkan ini membuat semua orang dari keluarga Teng membuka mulut karena terkejut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan tempur macam apa yang bisa membuat iblis ketiga dan iblis keempat terbang pada saat yang bersamaan? Anak ini terlalu menakutkan. Zhao Ziruo juga berseru, dan mata indah lingar terbuka lebar. Wajah Xiao Kuang juga dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah saudara Lin sudah menjadi makhluk tertinggi? Ledakan! Saat mereka terkejut, iblis pertama dan iblis kedua di kapal hitam bahkan lebih terkejut lagi. Di antara mereka, mata iblis pertama memancarkan cahaya yang menakutkan, dan itu seperti dua sinar kematian hitam yang menembus kehampaan. Dia melihat ke arah Lin Suan. Terima kasih telah menonton!